PT. Kereta Api Indonesia Persero meminta bantuan pemerintah untuk melunasi pinjaman 6,9 triliun rupiah dari China Development Bank CDB. Pinjaman digunakan untuk menambal cost of front proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau WISH. KAI juga perlu menjaga keseimbangan biaya operasional untuk menghindari defisit. Simak terus video-video dari kami, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami sajikan di Warta Ekonomi TV. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!